Nama saya Wayan Sumerta Danu, panggilan Wayan Mokoh. Saya produksi mie kelor. Cuman Pak. Ada kerupuknya lagi? Jadi setelah saya perkenalkan dengan Digriye, dengan Ibu Dayu, mereka sangat antusias sekali dan tertarik gitu. Cuman Ibu Dayu minta bukan mie basahnya, tapi mie kering. Di sini menjadi tantangan lagi ini karena saya belum pernah buat mie kering. Nah ini menjadi sesuatu yang spesial di pemikiran beliau. Mesanlah waktu itu kalau nggak salah 600 mie. Wah luar biasa, luar biasa kita belum punya apa-apa, belum punya pengering dan sebagainya. 600 loh bayangin coba dengan antusias beliau. Saya coba, saya iakan. Tanpa ilmu loh ini, saya iakan. Akhirnya apa yang terjadi? Dari 600 pesanan, 400 yang gagal. Oke ini tampilan sebelum kita masukin airnya ya. Nah jadi ini mie-nya setelah kita buka, kita taburin bumbu penyedapnya. Dan ini bumbu penyedapnya non-MSG. Setelah itu kita taburin ayam betutunya. Duanya air hangat secukupnya. Ini kita setelah 3 menit. Wah, mie-nya udah siap nih. Lihat tekstur mie-nya nih beda banget sama instanoodle yang lain. Lihat. Wah, pipih mie-nya. Dan warnanya, wah, ini pewarnanya alami guys. Ini bukan pewarna buatan. Ini warna hijau dari Kelor asli. Lihat dok. Uh, tekstur mie-nya beda banget. Ini cocok banget nih buat kalian yang suka instanoodle. Tapi mau instanoodle yang sehat, wah, ini mie Kelor Good pilihannya. Oke, kita coba ya. Oke. Hmm. Bumbunya dapet banget guys. Kenapa saya memutuskan mie? Satu, mie ini disukai oleh semua kalangan. Nah, seandainya, karena saya pada prinsipnya awalnya karena anak sekolah kan, anak-anak ini nggak suka sayur. Nah, di situ saya menemukan apa sih yang mereka sukai. Mie ternyata. Jadi semua anak-anak rata-rata ya 90 persenan lah suka dengan mie. Nah, apalagi yang sekarang-sekarang ini kan mie pedas gitu kan. Nah, saya putuskan untuk membuat mie karena anak-anak sukanya dengan mie. Acarnya juga beda. Ini maaf tuh acarnya enak. Teksturnya udah kenyal. Tapi ini tanpa pengenyal ya. Kenapa mie kelor good kita pertahankan gitu loh kira-kira kan? Karena sangat berbeda dengan mie yang lain. Kita selalu mengutamakan sat daripada kelor itu. Nah, makanya presentasi daripada kelor itu yang terkandung di dalam mie kelor good ini kurang lebih 25 persen kandungan kelornya. Daripada campuran-campuran yang lain misalnya tepung, terigunya, terus tapioca-nya. Kita 25 persen di sana. Nah, terus yang membedakan mie kelor good ini dengan mie kelor yang lain. Di Indonesia juga banyak ada mie kelor dan kebetulan itu juga kawan-kawan baik. Mie kawan ABMI, Association Beyond Meringa Indonesia. Nah, saya juga tergabung di sana. Ada mie-nya juga di sana. Tapi yang membedakan rempahnya. Nah, rempahnya, rasanya. Rasanya sangat-sangat berbeda sekali dengan yang lain. Dan saya kebetulan dengan kompetitor lah, angap ya. Karena mereka juga sama-sama kelor. Saya sering membeli mie-mie mereka. Nah, kita bandingkan dengan yang punya kita. Ya, teasenya. Ya, mereka mirip-mirip dengan mie instan yang lainnya. Ya, inovasi yang saya lakukan dari parian. Nah, parian kita punya parian yang best seller. Yaitu ada mie gorengnya, ada mie kuah. Yang sudah di-branding sama Pak Sandi Uno. Nah, ini kebetulan kita mengangkat kuliner lokal juga. Yang satu-satunya di dunia saya klaim ini belum ada yang lain. Yami kelor good ayam betutu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau mie kelor good ayam betutu ini, ya kita padukan di sana dengan bumbu ayam betutu. Dan juga ada toppingnya. Jadi orang yang, anggaplah orang luar gitu kan. Yang begitu mencicip, oh ayam betutu rupanya seperti ini. Tapi campur dengan mie gimana ya? Ternyata cocok. Ya, sama yang saya ceritakan tadi. Mereka tidak mau datang sekali aja. Ya, minimal dua kali sampai tiga kali. Dan seterusnya, apalagi yang suka-suka pedes-pedes gitu kan. Kita tarian ayam betutu ini rada-rada pedes. Terima kasih. Terima kasih.